Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Ancar T3 Drake Deception. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin kita sudah berhasil mengambil benda yang bisa digabungkan dengan cincinnya sinatan. Dan di episode kemarin juga kita mendapatkan petunjuk untuk mencari simbol ke Syria dan juga Perancis kalau nggak salah. Cuman pertama-tama kita akan pergi ke Perancis dulu. Oke seperti apakah kelanjutan dari game Ancar T3 Drake Deception ini? Langsung saja kita mulai guys. Oke teman-teman, jadi kita lagi ada di Perancis ya teman-teman. Let's go. Di sini itu nggak ada, itu apa namanya, nggak ada peta seperti di Tomb Raider. Tomb Raider juga sebenarnya nggak ada petanya, cuman bisa ada GPS-nya. Nah sekarang, saya mulai bingung teman-teman. Apakah kita harus pergi ke sini? Ke sini. Iya mungkin kita harus pergi ke sini guys. Kau mau lihat wajah sinatan? Masih gerang guys. Masih garang maksudnya. Seperti di Lauren Notes guys. Seperti di Note-nya si Lauren. Si Lauren itu orang Arab ya? Kitaulah. Kurang. Kita harus menemukan jalan. Eh, itu apaan? Patung ternyata kirain. Orang guys. Kirain teh orang. Ternyata cuman patung. Di sini. Tengoklah langkah. Aku nggak tahu, anak-anak. Kau pasti kita di tempat yang benar? Ini tak nampak cukup lama untuk menjadi kususus. Nampaknya seperti renaissance bagi aku. Kau belum baca buku lagi, kan? Sully? Iya kan, kita punya buku. Tuh. Sekarang gimana guys? Kita nggak bisa pergi ke atas sini. Kita juga nggak bisa pergi ke atas sini. Apakah kita harus loncat ke situ guys? Kita coba guys. Nice. Bisa guys. Seperti biasa, ancara tent itu kayak jauh. Tapi padahal nggak jauh guys. Kalau udah loncat. Sampai. Pokoknya. Kita mau lihat si Sully. Bisa nggak? Udah tua soalnya dia guys. Kayak bisa guys. Udah tua juga dia. Sehat guys. Aduh. Hati-hati tuh si Sully nanti nggak bisa nyebrang. Tadi kita dari situ guys ya. Sini ada mobil. Ada mobil jadul guys. Udah berkarat. Ini mungkin bekas jembatan mungkin ya. Oke kita sudah memasuki tempat ini guys ya. Sekarang kita akan kemana? Jangan jelas kita harus masuk ke dalam guys. Seperti biasa si Natan itu kayak bangsat guys. Masuknya itu selalu lewat jendela guys ya. Seperti pencuri si Natan ini. Let's go. Eh, kira-kira nggak bakalan sampai. Ini lagi mencari jendela. Kayak gitu sudah masuk ke dalam guys. Weh, disini ada mesin. Weh, ini nih. Siapa yang masih punya mesin jahit seperti ini nih guys. Masih manual. Si Suli bisa masuk nggak? Kasian dia udah tua guys. Waduh. Mungkin kita harus mencari pintu guys. Untuk si Suli. Kasian dia udah tua nggak? Gimana? Kita harus menembak gitu guys. Aku bilang lock. Terkunci. Apakah disini? Bukan guys. Dimana nih? Oh, ini nih nih. Hmm, tuh kan kepala si Suli kelihatan guys. Nongol dia. Itunya gemboknya kayak gembok emas guys. Tuh, si Suli mirip-mirip orang yang digeser guys. Ini nih harus. Harus digeser mungkin. Aduh, pendaki lagi ke atas. Kemana? Oh, ini nih. Berat guys. Oh, kita harus ke situ mungkin guys. Come on. Harus mengendalkan kerjasama guys. Seperti biasa. Oke, kita naik ke atas. Oke. Sekarang. Gimana guys? Sini nih. Loncat. Hmm. Sini ada tuas. Padahal si Suli naik aja. Ke lampu itu guys. Oke. Balik lagi berarti. Cuman gue belum memeriksa tadi yang di atas itu. Gak apa-apa lah. Let's go. Let's go. Nah, ini nih. Oke, si Suli dari bawah. Oh, enggak. Dia gak bantuin. Be right down. Sekarang gimana caranya sih? Oh, itu udah terbuka guys. Let's walk. Oke, mari kita lihat kalau kita bisa mencari jalan itu. Kita harus pergi ke tower ya. Benar gak sih ini? Kita harus mencari simbol. Harusnya sih benar guys. Terus kemana lagi nih? Malah pergi ke bawah sini. Ini ruangan. Oh, ruangan baru guys. Benar. Kita harus pergi ke sini guys. Kita pergi ke atas sini dulu. Cuman di sini gak ada. Gak ada item. Oke, kita pergi ke atas guys. Oh, itu simbolnya guys. Satu lagi di Syria guys simbolnya. Oke, mau lihat. Ada gak di sini simbolnya? Catatannya cuman ini doang guys. Gak bisa digeser-geser. Sekarang kita akan kemana guys? Tadi kita dari situ. Kemudian kita naik ke sini. Kemudian kita ke sini. Nah, ke situ ya. Oh, ini ada jendela guys. Sini mungkin. Tidak bisa ditembak ya. Berbeda sekali dengan ancara T2 yang bisa ditembak guys. Waduh. Sekarang kita kemana? Oh, bukan. Ini bekas-bekas bangunan apa sih guys? Ini bisa digeser guys. Ntar kita cek dulu. Oh, bisa-bisa-bisa digeser. Tidak mengerti guys. Gimana ini guys? Pemacahannya gue bingung guys. Ntar. Oke, jadi... Gimana ya? Gambar pertamanya yang mana ya? Yang bawa kapak. Kapak. Pertama-tama yang bawa perisai. Kita cari dulu yang bawa perisai guys. Ini nih yang bawa perisai nih. Kita lihat dulu yang bawa perisai. Yang bawa perisai itu menghadap ke yang bawa kapak. Yang bawa kapaknya di mana? Oke, saya faham. Jadi, pemerintah yang bawa perisai menghadap ke yang bawa perisai dan sebagainya. Saya tahu itu. Iya, saya tahu. Yang bawa perisai itu menghadap ke yang bawa ini nih. Apa namanya? Yang bawa kapak. Terus yang bawa kapak. Yang ini yang bawa kapaknya ya. Yang bawa kapak itu... ...menghadap ke yang bawa perisai guys. Ini yang bawa... ...menghadap ke yang bawa perisai guys. Tuh, ini yang bawa kapak. Harusnya ini menghadap ke yang bawa perisai. Udah bingung lah dari tadi guys. Cuman sepertinya benar guys. Seperti ini nih. Tinggal dua lagi yang ini nih. Yang bawa ini nih. Yang bawa... Apaan ya? Loli mungkin? Menghadap ke yang bawa perisai guys. Semoga aja benar. Oke, berarti satu lagi. Yang ini yang bawa pedang. Yang bawa pedang itu... ...menghadap ke yang bawa kapak guys. Oke, udah. Oke, udah guys. Nice. Oke. Itu bantuan si Sully guys. Oke. Oke, aku akan mengerjakan. Tiga, siap? Tunggu. Sully, mengerjakan. Sully, mengerjakan. Cuma mengerjakan. Ngelonyeng. Udah tua, ngelonyeng. Waduh. Baru masuk, udah jatuh. Waduh. Si Sully cuman Allahok doang guys. Aku masih hidup. Masuk ke goa lagi. Goa lagi. Tujuannya ke tower malah. Masuk ke bawah tanah. Ini gimana ini? Tunggu sini. Ini mungkin di sisi yang lain. Kamu sudah lakukan. Hati-hati di bawah tanah. Baik. Oke. Semoga ada sisi yang lain. suara bising tujuan ke tower malah ke atas oke sebuah aja masuk nih nyangkut aduh waduh laba 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 gede gede laba labanya guys nyebur lagi nyemplung sinatannya guys oke apakah kita bisa ke bawah oh bisa di ancar T2 belum bisa guys disini udah bisa ternyata disini udah bisa kalau di ancar T2 belum bisa guys aduh hampir aja mati guys udah deg-degan kelamaan nyelam nyelam lagi bisa gak gak bisa ini dangkal eh bukan dangkal iya dangkal guys terus gimana si Suli si Suli gak ikut guys nunggu mungkin ya kasian dia udah tua mendaki lagi mendaki lagi mendaki lagi kemana ini ke belakang eh cepetan natan aduh lama natan cepetan oke harus cepet sumur ini aduh kok ada orang disini ada penjaga guys aduh aduh si Suli lagi ada di dalam mungkin guys tarik guys nice terus kita ambil kita lempar hmm hmm waduh hmm 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 yang bosot kan nih bahaya nih oke itu guys hmm oke ini nih hmm hmm hajar oke shot kan bagus nih shot kan gimana barusan guys hmm kelihatan guys oh itu guys hmm 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 ke atas pakai ini berarti mati satu lagi udah sih harusnya ganti lagi guys cat waduh waduh Oh, L2 L1 L2, oh L1 Nih, klinet Ambil Cuma punya dua ya? L1 Lempar Oke, sudah Belum guys Lempar Lari guys Wabar roboh guys Eh, malah dilempar lagi Semoga aja Si Suli Baik-baik aja guys Oh, itu si Suli Berjuang sendirian di bawah Lempar Tempar 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 Gak belum Belum guys Gak bisa ngambil bom lagi guys Terus ke sini guys Itu dimana lagi Kemana sekarang guys Oke, mati guys Mati Oke Atas Lari, lari, lari Segitiga buat apaan Oh, bisa dibalikan guys Wah, mantap Mantap Mati guys Itu yang di atas Mati Mati juga Oke Itu Kepalanya mungkin Gak kena Kena guys Ini Gak bisa Wuh Lebih keren Dari ancara T2 Guys Nice Lari-larian Satu lagi guys Nice Tower right there dimana Suli Suli dimana Suli Kolek-kolek dulu guys Towernya disini mungkin Oh Iya iya kesini guys Tapi pertanyaannya Kenapa sih Suli bisa langsung ada disitu guys Di bawah Aneh Gw aja susah payah mau kesini Suli dimana Suli Cepetan C'mon Oke Sekarang gimana guys Apakah kita harus kebawah sini Ini Ini kayaknya udah lama matinya guys Sepertinya matinya udah lama guys Padahal mereka baru sampai kesini barusan kan Hei Hei Katanya dia mau diam disini katanya Cuman sekarang gimana guys Cek jurnal dulu guys Semita solis Semita solis Apaan Oh ini tanda-tanda yang di bawah ini guys Bentar Nih Oke guys jadi ini adalah petunjuknya ya guys Cuman disini juga ada petunjuknya Tadi gue udah mendan-mandir Salah terus Jadi kita itu harus pergi ke sini dulu guys Harus sesuai urutan Kesini Kemudian kesini Kesini ada X Kemudian kesini Setelah itu kesini Kemudian ke belakang Kesini Cek lagi takut salah Ke atas Kesini Ke X ini Kemudian setelah ke X ini itu Oke Lanjut kesini Nah Sampai guys Oke Let's go kita masuk Kebanyan membingungkan guys Gue udah mau mendan-mandir Petunjuknya ada di buku sinatan Cuman karena petunjuknya itu ada dua guys Disini nih Disini Dengan yang Disini nih Sebenernya mudah sih guys Cuman gue gak teliti tadi Laboratorium Sekarang gimana guys Gue belum pernah main Uncharted 3 nih Makanya membingungkan sekali Oke Pansuli Ada apa Oke Ternyata ini nih Press Sekarang gimana guys Oke Didorong Sekarang kita pergi kebawah guys Tempat Baru lagi nih Pandilin Obor maksudnya Gelap guys Gelap guys Oke Kita cari tau dulu katanya guys Let's go Let's go Aduh Apakah teka teki lagi nih Janganlah Jangan terlalu sering ada teka teki lah Use L to move emblem Oh Ini mah teka teki lagi guys Oke 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 gue udah bingung Bingung guys Bentar Gue berpikir dulu guys Oke Jadi Ini itu Elang guys ya Terus Elang itu tadi ada di Mana ya Nah disini nih Eh Malah diturunin lagi Udah Sekarang kita cek lagi 1 2 3 Garis ketiga Garis kedua Ada kuda Eh Kuda Dimana kuda Bukan Bukan Nah ini kuda Kuda itu Ada di Garis kedua guys Ketiga Nah disini nih Harusnya Udah Kemudian Yang ini Satu lagi Ini gak ada nih Nah ini gak ada nih Bukan 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 ini Nah ini nih Harusnya ini gak ada Oke Eh Gimana ini cara Membatalkannya guys Cek lagi Oke 1 2 Oh bukan Bukan 1 2 Oh bener Bener 1 2 Kemudian itunya Garis kedua Hmm 1 2 Itunya garis kedua Kuda udah Bener Ada disitu Kudanya Kemudian Di atas Elang Ada itu Udah Bener Bener Oke guys Gue udah Udah bingung nih guys Yang jelas Disini itu Elang itu ada Di antara Ketiga itu guys Dan Si elang Udah Udah ada disitu tuh guys Gue udah atur tadi Dan Kuda Ada di garis kedua Pokoknya di paling sudut Garis kedua Baris kedua Kuda juga Udah gue atur guys Cuman disitu ada 2 lagi Kita cari Yang kuda itu Yang mana Mungkinkah Kuda itu Yang disebelah sini Karena udah rusak Disininya guys Nah yang ini nih Nah Oh ini guys Tandanya guys Bentar Ini nih Y Y Kemudian itu Bentar Ada Y Kemudian Apalagi itu Oh Oh Iya Iya Ngerti guys Petunjuknya itu Petunjuknya itu Satu dari bukunya Sinatan Satu lagi Dari lantai Guys ya Kita cari yang kuda Guys Kuda yang satunya lagi Bukan ini Nah Ini nih Ini itu Ada di antara Ini nih Nah udah Tinggal satu lagi Berarti Satu lagi Tuh Kita cocokan dulu Ini Ini Udah sih guys Tuh Di antara yang itu Cuman satu lagi Yang ini nih Ini gak ada gambarnya tuh Udah rusak Gambarnya itu ada di bukunya Sinatan Yang dua petunjuk Ada di bukunya Sinatan Yang Duanya lagi ada disini Y 8 Kemudian C Y 8 C Di antara Y Kemudian 8 Kemudian C Y 8 C Oke Kita coba Gambar terakhir Semoga aja benar Ini kuda lagi nih Nice Ini itu ada di antara Y 8C Guys Oke Benar guys Aduh Akhirnya Gue udah pikirkan guys Dari tadi kok Gak ketemu gitu Kok petunjuknya cuman dua saja Di bekunya Sinatan Ternyata ada dua lagi Di lantai petunjuknya guys Buka dulu guys Ada apa di dalamnya Ada mayat Ada tulang ternyata Dan ada petunjuk juga guys Ada jimat Alias amulet Sampai jumpa di sana Gak buka Kepala Sen Sabin Itu dari sebuah Yemeni Ya Tentang di mana Francis Drake Harap podcast Pertama Mungkin ada Kedua Kedua Timur Dari 3.000 tahun Seperti Kemudian Kedua Oke apakah kita akan pergi ke Syria selanjutnya guys Gimana sekarang Waduh episode kali ini bakalan panjang banget guys Oke Aduh si itu ketahuan guys Seperti biasa kita susah payah Tapi orang lain ikut Bisa mengakses kesini guys ya Aduh ditembak guys Sekarang tidak cukup menangkapnya ya Kawanmu tidak menangkapnya Ayo Nate Aduh Apaan itu Waduh laba-laba yang tadi guys Oke kita punya ini punya lampu guys Kita punya ini apa namanya Punya obor Jadi kita harus diam di cahaya guys Torchnya kamu sudah mati Selamat tinggal dengan itu Waduh kekunci guys Dimana ini kita harus pergi keluar Oke kita harus diam dekat si Suli guys Stay in the light Oke guys Sudah panjang banget nih guys Ini gara-gara petunjuknya nih guys Nanti gue bakalan Skip-skip di bagian-bagian tertentunya guys ya Oke guys Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Kita sudah mendapatkan Jimat Cuman diambil oleh Si anak buahnya Si mantan Anak buahnya Mantan si Suli guys Mantan pacarnya Suli mungkin Oke guys Jadi untuk episode kali ini cukup sampai disini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, and subscribe And see you again Later Kopi Manak kopi Salam anak kerenta Alah 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 Alah